Bapak kami bersyukur, Engkau mengerti persoalan kami, bukan karena Engkau mahatau saja. Tapi karena kami dekat dengan hatimu ya Tuhan. Kami terus ada di dalam pikiranmu. Sejak kekekalan Engkau memikirkan kami terus menerus. Dan Tuhan Yesus kami bersyukur, Engkau mengenal penderitaan kami. Bukan karena Engkau mahatau saja. Tapi karena Engkau pernah menjadi manusia dan merengkuh semua penderitaan kami. Kami bersyukur. Ya roh kudus kami bersyukur Engkau mengenal penderitaan kami, perasaan kami. Bukan karena Engkau mahatau saja. Tapi karena Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Setiap tetesan air mata kami, Tuhan tahu. Setiap kali malam kami putus asa. Tuhan juga ada di sana. Terima kasih Allah Tritunggal yang selalu setia di dalam semua penderitaan kami. Sebenarnya kami akan mendengarkan firmanmu. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan. Kematian dan kebangkitannya. Penebusannya yang sempurna dan beranugrah. Kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengizinkan kami semua. Baik hambamu maupun umatmu. Kami orang-orang yang berdosa, terbatas, dan lemah ini. Izinkanlah kami semua mengalami perjumpaan pribadi kami sekali lagi dengan Engkau. Penebus, pencipta, dan pemelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh kudus kiranya Engkau bekerja melampaui kata-kata hambamu. Melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Supaya malam ini menjadi turning point bagi banyak orang di tempat ini. Mereka yang bergumul tentang persoalan hidup mereka. Terutama mereka yang bergumul tentang dosa dan kepastian keselamatan. Kiranya mereka mendapatkan jawabannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan momen ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Bagi Bapak Ibu Sara yang belum kenal saya. Nama saya adalah Yaakob Trihandoko. Biasanya disingkat YTH. Dan saya lama-lama suka dengan singkatannya. Karena tidak peduli keadaan saya seperti apapun. Saya tetap yang terhormat. Dan saya melayani sebagai lead pastor gembala sidang. Dari satu gereja yang bernama Reform Exodus Community. Yang kalau disingkat adalah Rek. Jadi biasanya kalau gereja lain kan pakai bahasa Inggris harusnya R-E-C. Tapi saya sengaja membacanya R-E-C adalah Rek. Kenapa? Karena banyak cabang kami ada di Surabaya. Dan di Surabaya terkenal dengan lagunya Rek. Ayo Rek. Melaku-melaku nang tunjungan. Walaupun tulisan Rek-nya tidak sama ya. R-E-C dan R-E-K. Dari sini saudara bisa tahu betapa saya paling ahli dalam membakar emosi jemaat saudara. Namanya R-E-C tapi bacanya Rek. Dan saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya pelayanan di luar gereja. Yaitu sebagai pendiri dari Grace Salon Ministry. Yang disingkat dengan nama Grammy. Grammy itu fokus pada empat area. Yang saya singkat LIB. Leadership, Evangelism, Apologetics, dan Preaching. Nah di dalam apologetiknya, apologetika apa itu? Yaitu ilmu atau seni untuk membela kekristenan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan mana ayatnya Yesus Tuhan. Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Nah bagaimana saudara bisa membela memberikan jawaban yang rasional. Kalau Allah ada kenapa terjadi begini? Nah saya membantu bersama dengan teman-teman lain di dalam bidang apologetika. Nah di bidang apologetika itu ada namanya API, Apologetika Indonesia. Jadi ada YTH, ada Rek, kemudian ada Grammy dengan LIB-nya lalu ada API. Dan terakhir saya mendirikan STT yang saya beri nama STT Amadeus. Empat tahun lalu di Surabaya. Jadi Bapak Ibu Sarah hidup saya itu penuh dengan singkatan ya. YTH, Rek, Grammy, LIB, API. Makanya saya meminta bantu doa Bapak Ibu Sarah supaya hidup saya tidak singkat. Karena masih banyak pelayanan-pelayanan yang banyak singkatannya di dalam hidup saya. Dan saya bersyukur hari ini bisa ada bersama saudara. Nah mungkin saudara bertanya kenapa nama saya adalah Yaakob Trihandoko. Saya anak keberapa mudah sekali menebak karena nama saya ada tri-nya. Maka langsung semuanya nebaknya pasti benar. Saya adalah anak ke-6. Saya memang anak ke-6 saudara. Tapi papa mama saya itu punya anak 6, 3 laki, 3 perempuan gitu. Yang diberi nomor itu cuma yang laki-laki saja. Jadi saya anak ke-6, laki-laki ketiga. Ganteng pertama, itu yang paling penting. Saudara boleh lupa semua khutbah saya tapi kurang lebih intinya begitu. Nah tema yang akan saya bahas hari ini adalah Unchanged from the Boundage of Religion. Kita ini memiliki begitu banyak belenggu di dalam hidup kita dan kita perlu tahu bagaimana kita bisa lepas dari belenggu itu. Whatever the bondage is, kita perlu tahu apa belenggu kita dan apa yang mengikat kita. Dan izinkan saya mengutip sebuah film. Nah ini adalah bintang film yang terkenal bernama Julia Roberts. Nah dia membintangi begitu banyak film. Dan salah satu film yang bagus adalah Erin Brockovich. Di dalam cerita ini dia sedang menginvestigasi sebuah persoalan. Yaitu adanya penyakit yang menyerang satu daerah. Dan dia melihat penyakitnya mirip-mirip. Lalu dicari solusinya ini, itu, ini, itu, ini, itu. Dan tidak ada yang berhasil. Mau dikasih apapun tidak berhasil. Tetap saja ada sakit, tetap saja ada kematian. Dan akhirnya terkuak di dalam cerita ini yang sebetulnya true story. Melibatkan satu perusahaan yang cukup besar di Amerika. Ternyata saudara, yang bermasalah itu bukan yang lain-lain. Yang bermasalah adalah sumber airnya. Kalau yang bermasalah adalah sumber airnya, maka saudara kasih solusi apapun, saudara tidak akan pernah menyelesaikan persoalan itu. Saudara mau ganti gelasnya, tetap saudara akan mati. Saudara berolahraga tiap hari, tetap saudara akan mati. Saudara jaga makan, begitu rupa. Tiap kali saudara ada makanan, saudara jaga supaya tidak ada orang lain yang ambil. Tetap saja saudara akan mati. Kenapa? Karena persoalannya adalah pada airnya. Selama orang minum dari sumber air itu, maka semuanya akan kena masalah dan mati. Sadarkah kita? Apa sih persoalan terbesar umat manusia? Apa masalah terbesar kita? Kalau bingung, coba saya ulang dengan pertanyaan yang berbeda. Apa persoalan manusia yang sampai sekarang tidak bisa dipecahkan oleh manusia? Kemiskinan? Bisa. Apalagi yang tidak bisa dipecahkan? Yang tidak bisa dipecahkan, itu sebetulnya ada dua. Menurut seorang filsuf yang bernama Nicholas Woltervolff. Dia menyebutkan dua. Dan saya tambahkan satu. Supaya kelihatan saya lebih pinter dari dia. Persoalan umat manusia sebetulnya tiga. Dan ini saling berkaitan. Yang pertama adalah kejahatan. Atau kita sebutnya dosa. Yang kedua adalah penderitaan. Dan yang ketiga adalah kematian. Dan tiga-tiganya ini sumbernya tetap sama. Yaitu kejahatan. Kejahatanlah yang menjadi sumber persoalan umat manusia. Dari kejahatan muncul penderitaan. Dari penderitaan muncul kematian. Kalau saudara tidak percaya, coba renungkan betapa sukarnya kita mengalahkan dosa di dalam diri kita. Teknologi maju apakah kejahatan berkurang? Sama sekali tidak. Semakin pandai kita menciptakan alat untuk memantau. Semakin pandai orang melepaskan diri dari pantauan. Ada sebuah robot anti copet yang coba dikembangkan di berbagai belahan dunia. Robot itu bisa mendeteksi pencopetan yang sedang atau akan dilakukan. Dicoba di Berlin di dalam satu jam seuruh. 200 upaya pencopetan berhasil digagalkan. Jadi tiap kali orang masukkan tangannya di kantongnya orang lain. Maka sensor robotnya bunyi. Satu jam 200 upaya pencopetan digagalkan. Lalu dicoba di London. Karena Eropa ini kan banyak pencopet di mana-mana. Makanya saya selalu nasihatin jemaat saya. Jangan liburan di Eropa. Jumlah pencopet sudah banyak. Kalau kalian ke sana jumlahnya bisa nambah. Dicoba di London seuruh. Dan di dalam satu jam 100 upaya pencopetan digagalkan. Lalu akhirnya dicoba di Jakarta seuruh. Di Tanah Abang. Tidak usah nunggu satu jam seuruh. Hanya dalam tempo 5 menit saja. Suara robotnya hilang. Tampaknya manusia menganggap sepi persoalan dosa. Menganggap bahwa dosa itu gampang untuk cari solusinya. Dan itulah solusi-solusi yang ditawarkan di dalam berbagai agama. Tapi kita tahu satu hal. Tanpa mendiagnosis akar persoalan sebenarnya. Agama hanya akan berkutat pada penanganan gejalannya saja. Saya yakin salah satu. Dan mungkin kalau saya boleh sedikit sombong. Satu-satunya agama. Yang sangat menekankan betapa seriusnya dosa. Adalah kekrisenan. Tapi kekrisenan yang benar tentu saja. Dosa itu begitu serius. Makanya saya katakan di dalam seminar saya kemarin. Kalau dosa itu tidak seserius seperti yang kita kira. Allah tidak perlu mengutus anaknya untuk menyelesaikannya. Allah perlu mengutus anaknya. Karena Allah tahu tidak ada di antara kita yang bisa menyelesaikan persoalan dosa ini. Tapi saya tahu kita biasanya suka cari solusinya itu shortcut jalan pintas. Saya ingat waktu saya masih mengetik dengan PC desktop di rumah. Desktop saya itu sering trouble. Tiba-tiba layarnya mati. Tiba-tiba saya ngetik layarnya hijau. Programnya yang mati. Lalu tiap kali layarnya mulai. Saya tendang gini. Senggol. Nyala lagi. Terus saya ngetik lagi. Tiap kali. Saya senggol gitu. Terus nyala lagi. Terakhir. Saya senggol. Tidak nyala. Saya tendang lebih keras. Dan itu terakhir kali dia bernafas. Selama ini saya melakukan itu dan tidak masalah. Pokoknya tiap kali ada masalah. Saya selalu goyangin dikit beres. Goyangin dikit beres. Lalu saya bawa ke toko komputer. Dan saya tanya persoalannya apa. Dan dia beritahu saya. Persoalannya sederhana. Karena persoalannya itu adalah ada kabel yang memang sudah mulai putus. Jadi kalau kena gerakan. Dia itu agak narik begini. Tidak kena. Makanya dia mati. Ketika saya pukul. Dia nyambung. Begitu nyambung. Lalu jalan. Nanti putus lagi gitu. Jadi hubungannya itu enggak jelas gitu loh. Seperti hubungan beberapa di antara saudara itu. Ditembak enggak gitu kan ya. Ditungguin ya enggak. Akhirnya kena ghosting gitu kan ya. Ini jadian atau enggak sih gitu kan. Nah saya bisa paham. Kalau saudara cewek cowok sedang menanti. Satu ditembak. Satunya menerima tembakan. Enggak jadi-jadi. Saya bisa paham. Karena persoalannya itu. Dan di Indonesia ini paling suka saudara. Pokoknya kalau ada masalah ya. Yang diselesaikan rasa nyamannya. Bukan akar persoalannya. Tidak percaya. Mari kita coba ya. Mama-mama. Coba. Tanya. Saya mau tanya. Kalau anak kita sedang panas. Kita buatkan minuman apa? Teh manis hangat. Bener enggak sih? Itu yang saya alami sejak dulu. Saya sakit demam. Mama saya selalu. Mama bikinkan teh manis hangat ya. Gitu kan ya. Kemudian kalau saya lari-lari jatuh gitu. Udah-udah tenang ya. Mama bikinkan teh manis hangat. Nanti pada waktu ketakutan. Besok mau ujian. Mau tanding ini gitu kan. Tenang-tenang. Mama bikinin teh manis hangat gitu kan ya. Kemudian pulang sekolah gitu kan. Gagal ujian. Jangan khawatir ya. Mama bikinin teh manis hangat gitu. Dikejar-kejar pinjol. Tenang. Mama bikinin teh manis hangat gitu. Seolah-olah. Teh manis hangat itu adalah solusi untuk semua persoalan. No. Kita harus lebih jujur saudara. Bahwa persoalan hidup kita lebih serius daripada yang kita kira. Dan mari kita mencoba menyelesaikannya bersama Tuhan. Mari kita membaca Matthew 11 saya 28 sampai 30. Mari kita membaca yang keras saudara. Yang punya masalah bacanya jauh lebih keras lagi. Supaya saya selama khutbah bisa tahu harus menghadap kemana. Matthew 11 saya 28 sampai 30. Satu, dua, tiga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Siapa di sini yang tidak pernah membaca ayat ini? Tidak mungkin. Siapa yang tidak pernah mendengarkan khutbah dari bagian ini? Saya kok sangat meragukan. Ayat ini adalah ayat favorit banyak orang. Siapa yang ayat favoritnya ayat 28? Oh lain ya. Kalau jemaat GKI ini jarang yang berbeban berat ya. Mohon maaf ya. Saya salah bertanya Bapak Ibu Sara ya. Karena ayat ini adalah ayat untuk favoritnya tanggal tua-tanggal tua begitu. Kalau Bapak Ibu Sara bisa menghargai jok ekonomi lemah. Saya tebak ya. Ayatnya salah satunya saudara ini. Ini ayat orang yang berbeban berat. Dan kita sudah tahu ayat ini dari dulu. Dan biasanya pendeta akan berkata begini. Mungkin saudara sedang berbeban berat. Mungkin saudara sedang letih-lesu. Karena saudara menghadapi penyakit yang luar biasa. Mungkin jokta mengatakan tidak ada jalan keluar untuk saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Allah mengundang saudara datang. Dan Allah akan memberikan ketenangan kepada saudara. Haleluya, haleluya. Mungkin kita berpikir yang letih-lesu di sini. Itu adalah orang-orang yang bermasalah secara ekonomi. Yang nembak cewek 10 kali ditolaknya 12 kali. Karena dua cewek yang lainnya bukan cuma dia yang langsung nolak. Tapi mamanya ikut pengantar nolak. Jadi 12 kali. Saudara nembaknya cuma 10 kali. Mungkin kita berpikir letih-lesu di sini adalah persoalan-persoalan ekonomi. Persoalan-persoalan di dalam keluarga kita. Tapi nanti saya tunjukkan bahwa sebetulnya persoalan utama di sini bukan itu. Tapi sebelum menunjukkan saya ingin kasih tahu. Letih-lesu di sini itu benar-benar letih-lesu. Kata Yunani yang dipakai di sini itu muncul beberapa kali di dalam perjanjian baru. Cukup sering munculnya. Dan untuk mengingatkan kita, untuk menjelaskan kepada kita. Saya kasih tahu saja. Pada waktu murid-murid termasuk ada Petrus di situ. Mencari ikan semalam-malaman tidak mendapat. Lalu Yesus pagi-pagi berkata, tebarkan jalammu di sebelah kanan. Petrus mengatakan, guru semalam-malaman kami telah berlelah-lelah. Mencari ikan tidak dapat apapun. Nah kata berlelah-lelah di sana adalah kata Yunani yang sama. Yang muncul letih-lesu di situ. Mungkin saudara gak pernah cari ikan jadi bingung ya. Aduh, cara membayangkannya semalaman cari ikan gak dapat. Itu lelahnya seperti apa nih? Ada kata yang sama. Muncul di Yuwanese 4. Waktu Yesus itu pergi dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain. Dia dari Judea mau ke Galilea. Dan dia harus melewati Samaria. Pada waktu sampai di Samaria dia katakan Yesus itu lelah. Nah kata Yunani yang dipakai di situ untuk lelah, itu adalah kata Yunani yang sama yang muncul untuk letih-lesu ini. Bayangkan jalan kaki antar provinsi. Lelah gak? Lelah. Masih belum paham? Mungkin saudara berkata, rasanya kok lebih lelah melihat Medsos mantan yang sekarang sukses. Rasanya lebih lelah memandang itu ya. Saudara lelah di sini bukan main-main intinya. Ini adalah lelah dan benar-benar lelah. Tapi lelah di dalam hal apa sebetulnya? Kalau saudara membaca ayatnya, ayatnya itu sebetulnya berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang keselamatan. Satu perikob di atasnya Yesus bicara tentang mujizat-mujizat yang dia lakukan di kota-kota besar. Kapernaum, Besaida dan sebagainya. Tapi mereka tetap menolak Yesus. Lalu mulai di ayat 25 di perikob kita. Yesus berkata begini. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Karena semuanya itu engkau sembunyikan dari orang-orang bijak, orang-orang pandai. Tapi yang engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Yang dimaksud orang-orang kecil siapa? Orang-orang pandai itu siapa? Yesus berbicara tentang orang-orang farisi. Para pemuka agama Yahudi. Ahli-ahli Taurat. Yang selingkari merasa dirinya lebih pandai, lebih bijaksana. Dan karena mereka merasa sombong, merasa lebih tau fenman Tuhan. Maka mereka sukar untuk mengakui kebutuhannya terhadap Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka bisa menyenangkan Allah, memperkenankan Allah dengan usahanya sendiri. Dan mereka mulai menambah aturan, aturan, aturan. Karena mereka berpikir persoalan manusia itu tidak taat. Dan manusia akan lebih taat kalau ditambah aturan. Itu pikirannya mereka. Untuk memberikan gambaran, saya kasih contoh ya. Contoh ini sering saya pakai. Bukan hanya karena contoh ini bagus. Tapi karena saya tidak punya contoh yang lain juga. Yaitu tentang peraturan sabat. Kalau kita bicara tentang sabat, biasanya Alkitab cuma ngomong dua hal. Jangan kerja beribadah. Sederhana ya. Jangan kerja beribadah. Tapi di tangan orang-orang farisi dan para pemuka agama Yahudi. Aturan sabat bisa menjadi sekitar 40 poin. Misalnya tidak boleh jalan sejauh berapa kilometer. Tidak boleh mengangkat beban seberat berapa kilogram. Bahkan pada waktu kita ada di tengah jalan diatur cara minumnya. Tidak boleh mengambil air itu pakai tangannya begini mengangkat. Ini pekerjaan melanggar sabat. Jadi harus kita ini harus cari minuman. Dimana kita tinggal buka mulut gini aja. Makan juga begitu. Ada aturannya kalau sabat. Bahkan kalau saudara pernah ke Israel. Ada lift itu namanya lift sabat. Yang di tiap lantai pada hari sabat. Dia buka sendiri. Nanti tiap lantai buka sendiri. Jangan sampai saudara begitu buka langsung lari. Wah ada roh jahat gitu kan. Enggak itu namanya lift sabat. Di mata orang Yahudi perintah yang sederhana menjadi begitu rumit. Karena mereka berpikir bahwa dengan cara taat dengan detail. Maka mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang berpikir. Persoalan utama manusia itu tidak taat. Supaya manusia taat. Maka manusia diberi banyak tambahan aturan. Tapi kita semua tahu persoalan utama manusia bukan tidak tahu. Tapi tidak mau tahu. Yang setuju katakan amin. Persoalan utama kita itu bukan tidak tahu. Tapi tidak mau tahu. Persoalan kita itu bukan tidak tahu. Tapi tidak mampu. Siapa di sini yang tidak tahu? Kalau ngomong sama orang lain harus lemah lembut. Siapa yang tidak tahu? Tapi siapa yang kalau ngomong sama orang lain lemah lembut? Enggak kan? Ngomong selalu ketus. Suami kalau ngomong sama istri ketusnya setengah mati. Ngegas terus. Tapi istrinya puji Tuhan bersyukur terus. Tidak pernah beli LPG yang baru. Selalu ada gasnya terus. Kalau ngajak ngobrol suaminya. Dan suaminya juga mendengarkan perkataan istrinya. Dia pedes terus. Dan suaminya bersyukur. Tiap kali makan gak perlu cabai. Dia tinggal lihat. Ngajak ngomong istrinya. Dia makan nasi putih. Udah pedesnya setengah mati. Lumayan lucu ya. Terima kasih untuk apresiasinya. Saya tadi gak yakin itu lucu. Kita sudah tahu what to do. But the problem is we are not able to do it. Or we just don't want to do it. Ketika ditambah aturan tidak akan menambah ketaatan kita. Agama-agama bergerak dengan konsep begini. Tambah aturan. Tambah aturan. Tapi ini dia ajaran Alkitab seorang. Penambahan aturan hanya akan menambahkan rasa bersalah. Bukan menyelesaikan masalah. Penambahan aturan hanya akan menambahkan rasa bersalah. Bukan menyelesaikan masalah. Saudara misalnya akar persoalannya suami istri bertengkar. Itu akar persoalannya. Ini saya ambil dari kutbah saya minggu di gereja saya. Misalnya ini. Istrinya terlalu sensitif. Karena sejak kecil sering dibanding-bandingkan sama. Orang lain. Mamanya itu selalu banding-bandingkan. Tidak pernah puas sama dia. Walaupun dia sudah nyanyi. Wongkong ini giyok dibanding-banding. Walaupun tetap nyanyi. Mamanya tetap banding-bandingkan dia. Dengan orang lain. Sehingga ada luka di situ. Waktu dia nikah. Lukanya tidak disembuhin. Dia cuma menghindari mamanya. Karena dia pikir. Mamanya sumber masalah. Padahal akar masalahnya hatinya dia. Jadi waktu dia nikah. Melarikan diri dari masalah. Waktu suaminya memuji wanita lain. Bahkan untuk hal-hal yang biasa saja. Dia itu bisa oversensitive. Misalnya nonton TV bersama. Dan melihat perkembangan ekonomi Indonesia. Suaminya berkata. Wuhh memang. Ibu Sri Mulyani ini memang pinter. Memang. Langsung. Istrinya sensitif marah. Kalau gitu kamu nikah saja sama Ibu Sri Mulyani. Hubungannya apa. Tapi nanti kalau pergi ke konselor. Konselor akan ngomongin gini. Udah. Kalau mau muji perempuan. Jangan di depan istri. Sudah. Kurangi pembicaraan dengan istri. Loh ini bukan menyelesaikan akar persoalan. Akar persoalannya itu hatinya luka. Sering dibanding-bandingkan. Makanya orang ini harus diselesaikan. Akarnya dia diterima oleh Kristus. Di dalam Injil. Sepenuhnya. Penerimaan sepenuhnya. Oleh Injil itulah yang menjadi solusinya. Tapi agama gak mau berpikirnya gitu. Agama selalu punya pikiran. Tambah aturan. Tambah aturan. Tambah aturan. Tambah pelanggaran. Tambah aturan. Tambah pelanggaran. Tambah aturan. Tambah pelanggaran. Tambah aturan lagi. Dan kita semua tahu. Betapa putus asalnya kita. Dengan semua aturan. Kita sudah coba semua tips. Saudara yang pernah kecanduan pornografi. Pasti ngerti ya. Dikasih aturan. Ini itu. Ini itu. Ini itu. Ini itu. Coba diikuti. Tetap aja. Doesn't work. Kenapa? Karena akar persoalan pornografinya. Belum ditemukan. Matthew 11. Orang-orang letih lesu. Berbeban berat. Itu karena mereka. Cuma diberi aturan. Akar persoalan yaitu. Kejahatan dosa. Tidak pernah diselesaikan. Lalu Yesus memberikan. Tawaran kepada mereka. Datanglah kepada aku. Hai yang letih lesu. Berbeban berat. Karena agama. Karena aturan-aturan. Orang farisi. Oli Taurat. Datang kepada aku. Aku akan memberikan. Kelegaan. Kepadamu. Tapi sayangnya. Ayat 28. Tidak titik. Ada tambahannya apa? Pikulah kuk. Yang kupasang. Seringkali kita membaca. Berhenti di ayat 28 saja. Datanglah kepada aku. Yang letih lesu. Serahkan semua beban kita. Berhentinya ayat 28. Padahal 29. Yesus berkata. Pikulah kuk. Yang kupasang. Bahkan di ayat 30. Yesus berkata. Tentang beban juga. Kata Yunani yang sama. Yang muncul di ayat 28. Beban. Tapi Yesus berkata. Bebanku enak dan ringan. Saudara jawaban Yesus ini. Menjaga keseimbangan. Di antara dua kesalahan dalam beragama. Kesalahan pertama orang dalam beragama adalah legalisme. Legalisme berpikir bahwa kita memperkenankan hati Tuhan. Melalui kesalahan kita. Jadi kita ini harus berbuat ini itu. Supaya Allah semakin mengasihi kita. Salah. Saya mau kasih tahu saudara kebenaran ini. Tidak ada kesalahan kita. Dosa kita. Yang bisa mengurangi kasih Allah kepada kita. Dan tidak ada perbuatan baik kita. Yang bisa menambah kasih Allah kepada kita. Sebab kalau kasih Allah itu bisa bertambah atau berkurang. Berarti kasih itu dari awal tidak sempurna. Tapi saya mau tanya kepada saudara. Apakah saudara mengalami kasih Allah yang sempurna? Kasih Allah sempurna enggak? Kalau sempurna berarti enggak bisa tambah, enggak bisa kurang. Yang setuju katakan amin. Kalau memang enggak bisa bertambah. Berarti enggak bisa ditambah memang. Jangan berpikir kalau saudara berbuat baik. Allah lebih sayang sama saudara. No. Kalau saudara berdosa Allah kurang mengasihi saudara. No. Kasih Allah tetap sama. Lalu saudara berkata. Wah ini kabar gembira ini. Untuk apa saya jaga kesucian hidup saya? Enak berbuat dosa saja. Nah saudara perhatikan saya. Kasih Allah kepada kita enggak pernah berubah-ubah. Tetapi bentuk kasihnya berubah-ubah sesuai situasinya. Kalau saudara berbuat salah sama Tuhan dihukum enggak? Itu bentuk kasih enggak? Bentuk kasih. Makanya kasihnya enggak pernah berubah. Saya yakin ketika saudara menyanyikan lagu. Semakin hari semakin bertambah besar anugramu. Saya sebetulnya mau nyanyi satu album cua sungkan sama gue Jeffrey. Sebetulnya yang bertambah itu bukan kasih karunianya. Yang bertambah itu pemahaman dan pengalaman kita terhadap kasih karunia itu. Tiap hari kita tambah paham, tiap hari kita tambah mengalami kasih karunia itu di dalam hidup kita. Tapi legalisme berkata begini. No. Tiap kali something happen to you harus tanya. Dosa apa kamu? Makanya kita kalau pergi ke mall. Wah gampang. Dapat tempat parkir langsung ngomong. Berkat anak soleh ini. Saudara gak tahu ada pendeta yang soleh bernama YTH nyari tempat parkir gak dapat-dapat saudara. Orang Kristen itu kalau ngomong memang gitu saudara. Begitu dapat tempat parkir. Wah berkat anak soleh. Tapi kalau sudah muter-muter sampai lantai atas gak dapat tempat parkir. Ngomong gini. Memang orang benar sering diuji seperti Ayub. Kita seringkali ketika menghadapi sesuatu yang gak enak. Kita pikir Tuhan marah nih. Tuhan marah nih. Jadi hidup kita itu bergeraknya dengan ketakutan-ketakutan. Mengapa kita tidak berbuat dosa? Jangan sampai berbuat dosa. Nanti Tuhan bisa hukum kita. Wah ancuran-ancuran kita. Kita ini harus melayani. Jangan memperhatikan anak-anak terus saja. Kenapa? Kalau kita memperhatikan anak-anak kita. Wah Tuhan bisa ambil anak-anak kita. Jadi melayani Tuhan itu karena ketakutan-ketakutan-ketakutan. Itu namanya legalisme. Legalisme bergerak dengan konsep taat berkat. Tidak taat kutuk. Kalau saudara memberi persembahan supaya diberkati berlepas kali ganda. Berarti saudara seorang legalis. Kalau saudara tidak berbuat dosa hanya gara-gara saudara takut kena hukumannya. Maka saudara seorang yang legalis. Dan itu bukan kekrisenan. Kalau saudara jadi krisen hanya untuk kaya. Itu tidak perlu jadi krisen. Di mana-mana juga begitu. Saudara bisa ke Gunung Kawi kan. Supaya kaya. Tapi banyak orang saudara akhirnya ke gereja. Kenapa? Biaya lebih murah. Tidak perlu keluar kota. Cari gereja yang dekat. Toh hasilnya yang ditawarkan sama kok. Yaitu kekayaan. Benar atau betul? Legalistik. Berikutnya adalah antinomianisme. Antinomianisme. Saudara tahu obat sakit kepala antimo obat mabuk? Tahu? Nah ini tidak ada hubungannya. Ini bukan antimo. Ini antino. Antinomianisme itu artinya begini. Anti itu melawan nomian. Mian itu nomos. Nomian itu nomos. Hukum. Jadi artinya begini. Kita ini sudah bebas di dalam Tuhan. Ngapain? Kita ini jaga begitu rupa. Gak perlu lah. Kita ini gak perlu nuruti naturan-naturan gitu. Di dalam Kristus kita sudah bebas. Tahu nanti kalau berbuat dosa. Eh gampang. Tuhan sudah ampuni semua dosa kita. Di kayu salib. Semua hutang dosa kita. Sudah dibayar oleh Tuhan. Gak apa-apa. Santai aja. Kalau kamu berdosa. Jangan terlalu merasa bersalah. Udah. Datang sama Tuhan. Tuhan. Aku telah berdosa. Udah beres. Bahkan ada orang-orang yang ngomong gini. Kita itu gak perlu minta ampun. Karena pengampunan sudah disediakan di kayu salib. Ada hamba Tuhan yang sampai ngomong begitu. Itu namanya antinomianisme. Saudara berbuat dosa semaunya. Karena sudah ditanggung Kristus. Nah perkataan Kristus. Menjaga keseimbangan itu. Bagaimana supaya kita tidak legalis. Yaitu kita datang kepada Tuhan dengan ketidakberdayaan kita. Kita mengakui bahwa kita tidak mampu menaati Allah. Dan kita mendapat kelegaan di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita tidak menjadi seorang antinomian. Yaitu kalau kita datang menerima kuk dari Yesus. Apa yang dikatakan Yesus ini adalah the true religion. Karena true religion selalu menjaga keseimbangannya ini. Ada aturan-aturan tetapi kita tahu itu bukan solusinya. Ada kebebasan tapi bukan alasan untuk berbuat dosa semaunya. Makanya Yesus mengajarkan sesuatu yang mungkin mengagetkan kita. Dia berkata begini. Ijinkan saya membaca sekali lagi. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata kelegaan dan ketenangan. Bahasa Yunaninya sama. Bedanya cuma yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Tapi akar katanya sama persis. Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kubun ringan. Jadi sekarang kita ada di tengah-tengahnya. Satu sisi kita perlu taat kepada Tuhan. Tetapi bukan dalam konsep legalis. Tapi pada saat yang sama kita menikmati kebebasan di dalam Kristus. Tetapi bukan dalam konsep antinomianisme. Saya lupa memberitahu Bapak Ibu Sarah. Istilah-istilah tadi tidak usah dihafalkan. Saya tahu hidup saudara sudah cukup rumit. Saya tidak mau menambah kerumitan lagi. Saya cuma pakai istilah supaya gampang untuk menjelaskannya. Tapi begitu konsepnya tadi saya sudah jelaskan. Saudara sudah paham konsepnya. Segera lupakan dalam hitungan yang ketiga. Tidur lebih dalam. Karena ini tidak penting istilah-istilahnya. Saya cuma ingin supaya saudara itu benar-benar ngerti konsepnya apa. Bukan istilahnya. Tidak penting. Menghafal banyak istilah tidak akan menambah kepastian keselamatan kita. Tidak penting. Saya itu menghindari pakai istilah-istilah begitu. Saudara kita ini non pose, non pekarewa. Tidak dapat, tidak berbuat dosa. Keren banget banyak istilah-istilah asing. Tidak perlu. Yang penting konsepnya kita paham saja. Nah di dalam perkataan Yesus itu ada keseimbangan ini. Satu sisi kita harus taat tapi bukan legalis. Kita menikmati kebebasan tetapi bukan antinomian. Dan sekarang pertanyaannya. How? Bagaimana itu bisa? How can that be? Maka ada tiga point. Semuanya dilakukan Kristus bagi kita. Makanya kita bisa menjaga keseimbangan itu. Yang pertama apa yang dilakukan Kristus bagi kita? Yaitu Kristus menyelesaikan tuntutan Taurat bagi kita. Di dalam Injil yang sama yaitu Injil Matius. Di pasal 5 ayat 17. Yesus berkata begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan untuk menggenapinya. Mengapa sekarang menaati perintah-perintah Allah itu enak, ringan bagi kita? Karena sebetulnya kita menaatinya itu bukan supaya diselamatkan. Bukan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Kalau saudara itu taat baru selamat. Saya pastikan tidak ada yang selamat. Kenapa? Karena Alkitab ngomong gini. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Saya sering bertanya. Siapa di antara saudara yang sudah sempurna selain saya siapa? Lalu Alkitab berkata begini. Kita menuruti seluruh hukum. Melanggar satu itu sama dengan melanggar semuanya. Bahkan Yaakobus penulis surat Yaakobus yang dikenal dengan nama James the Judge. Orang yang salah. Di pasal 3 ayat 2 dia berkata. Kita semua bersalah. Dalam banyak hal. Yohanes itu terkenal salah loh saudara. Dapet julukan loh. Luar biasa. Terkenal salah. Luar biasa. Tapi dia mengaku kita semua. Termasuk dia. Bersalah dalam banyak hal. Saudara kalau saudara mau. Taat supaya selamat. Gak usah repot-repot deh. Saya pastikan saudara tidak akan selamat. Kita masuk surga bukan karena tidak punya dosa. Kita masuk surga karena semua hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh dia. Kristus Juru Selamat kita. Setiap orang mati dalam keadaan berdosa. Makanya dalam seminar saya seorang selalu ada pertanyaannya mirip-mirip lah. Modelnya begini. Pak bagaimana kalau ada seorang anak Tuhan atau pendeta pak. Yang pulang dari KKR. Lalu dia pulang badannya capek naik mobil. Tiba-tiba disalib oleh orang lain. Ngawur motong jalan. Disalib gitu. Terus dia marah. Kok aku disalib? Harusnya kan Yesus Kristus yang disalib. Kenapa aku yang disalib? Dia gak terima kan. Laginya dia kejar mobil itu. Pada waktu kejar-kejaran. Terus orangnya kecelakaan mati. Terus tanya. Pak pendeta itu masuk mana? Yang gak perlu tanya pendeta itu. Ya pasti masuk koran lah. Masuk rumah sakit. Tapi saya mengerti mengapa dia tanya pendeta. Karena dia punya asumsi yang salah di otaknya dia. Dia punya asumsi gini. Kita semua nurus hati-hati loh ya. Sebab kalau di akhir hidup kita. Kita punya dosa. Kita semua masuk neraka. Makanya jangan sampai di akhir hidup kita. Kita punya dosa. Nanti kita gak bisa masuk surga. Kalau saudara bergerak dengan konsep gini. Gak usah khawatir. Saudara pasti masuk neraka. Semua orang itu mati dalam keadaan berdosa. Billy Graham beberapa tahun yang lalu meninggal. Paling kesalahannya diukur Tuhan. Ah 85. R.C. Sproul meninggal. Tuhan lihat. Ah paling 95. Nanti saya mati. Ya paling 98. Gak ada orang sempurna. Saudara ngerti gak sih? Bahkan every single second in our life. We are doing sin. Ketika Tuhan berkata. Sendaklah kamu sempurna. Kita gak bisa sempurna. Dosa gak? Dosa. Bahkan di tengah perbuatan baik kita. Kita seringkali berdosa. Saya seringkali pakai ini. Doa yang paling kurang ajar kepada Tuhan. Yaitu doa penginjilan. Tuhan kami berdoa. Untuk orang-orang suku-suku terabekan yang ada di pedalaman. Kami berdoa. Kiranya Tuhan melawat mereka. Ini doa kurang ajar. Melawat itu akhirnya Tuhan itu datang ke sana. Mengunjungi mereka. Padahal Tuhan berkata apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Kita dalam doa berkata kepada Tuhan. Tuhan pergi. Jadikan mereka muridmu. Bahkan dalam doa kita saja kita berdosa. Kalau saudara taat supaya selamat. Saudara tidak akan pernah selamat. Tapi kita bersyukur kita taat. Bukan supaya selamat. Kita taat karena sudah diselamatkan. Kristus yang sudah mengerjakannya bagi kita. Maka saya mau berkata begini. Tanpa bersandar pada kesalahan Kristus. Semua kesalahan manusia adalah sebuah kesalahan. Di hadapan Allah. Ketika saudara mencoba hidup saleh. Tanpa bersandar pada kesalahan Kristus. Tanpa tahu bahwa Kristus sudah menaatinya semua dengan sempurna. Dan saya tinggal menyandarkan diri pada kesempurnaan korbannya. Tanpa itu. Semua kesalahan saudara adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena saudara memberontak melawan Tuhan. Tuhan berkata begini. Terima saja dengan iman. Saudara berkata. Enggak kok gampang. Tak usah akan sendiri. Semua karena anugerahnya. Aku enggak punya martabat dong kalau gitu. Saya harus berjasa. Itu melawan Tuhan. Jadi mengapa? Undangan Yesus itu memberikan kelegaan. Tapi sekaligus tidak melepaskan kita dari tanggung jawab. Karena Kristus sudah menyelesaikan tuntutan Taurat. Yang kedua saudara. Karena Kristus memberikan teladan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nanti saya akan terangkan konsep tentang kuk. Tapi saya mau membacakan dari Injil Matius. Kontras antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan Alitaurat. Saya bacakan pasal 23. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Orang-orang Farisi dan Alitaurat itu. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itu yang dilakukan pemuka agama Yahudi. Suara kasih aturan, kasih aturan, kasih aturan, kasih aturan. Mereka sendiri tidak pernah melakukan. Kalau Yesus datang. Memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dan sekarang dia berkata begini. Ayo pikul kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Dan saudara tahu pada waktu kuk dipasang di antara dua lembu. Atau dua binatang. Di berbagai macam budaya. Terutama di timur tengah kuno. Sebetulnya usianya dari binatang itu tidak sama. Selalu yang satu itu much more experience. Daripada yang satunya lagi. Makanya Yesus berkata belajarlah kepadaku. Karena kita ini inexperience. Kita ini tidak punya pengalaman. Kita masih muda, kita masih lemah. Yesus ini sudah menyelesaikan semua tuntutan Taurat. Dan sekarang dia berkata begini. Ayo belajar dari aku. Karena aku sudah memberikan contohnya kepadamu. Secara melihat teladan itu beda. Dengan kita belajar dari pengetahuan. Saya bersyukur secara. Saya khutbah di sini. Ada senior saya, Fenteta Yaakobo. Sana mendengarkan saya. Saya belajar banyak dari beliau. Dari homose ini secara. Saya belajar bagaimana tenang. Menghadapi banyak hal. Terutama yang saya masih ingat adalah bagaimana bisa marah. Tapi tetap tersenyum. Berat banget. Ketika saya dimentor oleh beliau. Ada mahasiswa salah. Beliau berkata. Saya marah loh sama kamu. Ya. Saya marah banget sama kamu. Saya waktu itu jujur Pak. Gregetan sih Pak. Karena saya. Kalau lihat orang lain salah. Saya itu tidak bisa ngomong lembut gitu. Pernah sih ngomong lembut saya peluk. Tapi sambil bapak silat gitu. Ini sambil senyum. Saya marah loh sama kamu. Ya. Kamu kalau berbuat salah gitu. Kamu ngancurkan hati saya loh. Saya sayang sama kalian. Kalau saya tidak melihat saya enggak tahu. Walaupun saya sudah baca buku tentang kesabaran. Dan saya belajar dari beliau tentang transparansi di dalam keuangan. Saya dan istri bersyukur Sarah. Istri saya itu jujur dalam masalah keuangan. Dia tidak mau punya pikiran macam-macam. Bahkan waktu saya mau menikah aja. Saya tanya sama dia. Kalau kita nikah enggak punya duit yang kamu lakukan apa? Dia jawab. Berdoa. Kalau berdoa terus tetap enggak punya duit. Kita enggak bisa makan. Yang kamu lakukan apa? Ya puasa sekalian. Kalau berminggu-minggu puasa. Tetap enggak punya duit. Kamu ngomong enggak sama keluargamu sama orang lain. Tidak. Ya lebih baik kita mati di dalam pelayanan. Kan tidak masalah. Langsung roh kudus berkata. Bungkus. Bungkus wanita ini. Dia bisa kamu siksa seumur hidupnya. Dan istri saya. Sangat jujur di dalam keuangan. Tapi jujur Sarah. Dari Pak Ho kami belajar transparansi. Bukan cuma kejujuran. Tapi transparansi. Sebagai contoh kalau misalnya saudara nitip duit melalui kami. Untuk orang lain. Walaupun itu jemaat saya. Saya akan berikan kepada orang lain. Dan saya minta orang itu menghubungi yang memberi. Dan memberitahukan jam berapa. Tanggal berapa. Saya kasih sejumlah berapa. Dari orang ini. Kalau enggak mau disebutkan namanya. Saya kasih inisial saja. Supaya orang ini mengerti bahwa uangnya itu benar-benar selamat lewat saya. Nyampe ke situ. Orangnya bilang saya enggak butuh tanda terima. Tapi saya jawab. Tapi saya tetap butuh menjaga integritas saya. Dalam bidang keuangan. Itulah sebabnya yang menginspirasi saya. Ketika saya jadi gembala sidang. Di gereja saya kami pakai jasa auditor keuangan dari luar. Dan itu yang menginspirasi saya juga. Untuk melangkah lebih jauh. Bahwa hamba-hamba Tuhan di gereja saya. Tidak berhak mengeluarkan duit satu rupiah pun. Supaya transparansinya jelas. Supaya ketika hamba Tuhan bicara tentang duit. Orang-orang kaya bisa mendengar dan hormat. Karena hamba-hamba Tuhan tidak mata duit. Saya belajar dari teladan. Untuk tidak menjilat kepada orang kaya. Tidak semudah yang saya katakan. Karena banyak hamba Tuhan. Begitu melihat orang kaya. Langsung dijilat-jilat. Menjijikan. Saya bayangkan saja menjijikan. Pakai istilahnya maafkan saya. Menjijikan banget. Kristus itu memberi teladan kepada kita. Bayangkan seandainya saudara datang ke sini. Menyerah. Lalu kita mendengarkan kesaksian tadi. Dari Giresha Pauly. Dari namanya saja sudah kelihatan. Ada anugerah Tuhan yang besar. Namanya itu dari kata gracia. Kalau saya boleh tafsirkan. Kalau salah diem saja. Benar ya artinya gracia anugerah Tuhan. Dan bayangkan. Nama depannya saja gracia suara. Dan saudara lihat nama belakangnya. Olahraganya sama kejuaraannya loh beda. Yang tertawanya belakang kan agak lemot ya. Ada beberapa yang tetap tola-tola. Yang tidak mengerti. Biarin ya. Kristus itu sudah memberikan teladan. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini. Putus asa mendengarkan tadi. Dia bicara. Eh don't give up. Don't give up. Saudara pasti akan berkata. Wah benar nih. Dia sudah ngelewatinya kok. Kan gitu. Benar gak? Sudah ada teladannya. Secara menaati Allah dalam segala keadaan memang sukar. Tetapi Kristus sudah berlari ke depan. Untuk menyiapkan jalan. Sehingga kita tidak merasakan kebingungan. Maupun kesendirian. Tidak ada pengalaman hidup kita. Kesukaran kita yang Kristus tidak pernah alami sebelumnya. Ada di sini yang ditolak oleh keluarganya. Ada yang dianggap tidak penting oleh keluarganya. Kristus pada waktu kotbah di depan umum. Ditarik oleh keluarganya. Karena dianggap tidak waras. Dan Alkitab mencatat begitu. Keluarganya menganggap Kristus tidak waras. Ditarik. Karena dianggap memalukan keluarga. Saudara pernah merasa tidak dihargai sama sekali? Kristus hanya dihargai 30 keping perak harga sebuah budak. Seorang budak. Saudara mungkin pernah merasa begini. Paling butuh orang. Justru ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini saudara kasihi. Paling butuh malah mereka hilang semua. Kristus di Taman Getsemani mengalami itu. Saudara pernah dikianati orang yang paling dekat dengan saudara. Yang kelihatannya seharusnya paling membela saudara. Yesus dikianati oleh Petrus. Saudara pernah mengalami pelecehan seksual? Saudara pernah diperlakukan secara seksual? Kehancuran seksual ada pada dirimu? Engkau menyesali masa lalumu kehancuranmu? Kristus di atas kayu salib. Dia ditelanjangi bulat-bulat tanpa kain sama sekali. Lukisan itu adalah penyederhanaan dari abad pertengahan. Di abad pertama tidak ada sehelai kain pun yang menutupi Yesus. Itu bagian dari dipermalukan di depan umum. Ada di antara saudara yang pernah dipermalukan di depan umum? Kena disqualifikasi di Olimpia. Ada yang pernah, rasanya saya pernah mendengar ya. Ada orang yang pernah mengalami itu seharusnya. Tapi Kristus pernah dipermalukan di depan umum. Sehingga dia bisa merasakan benar-benar rasa malu di situ. Seharusnya Kristus memberikan teladan bagi kita. Dan poin yang ketiga. Atau supaya lebih menghibur. Poin yang terakhir. Bukan cuma Kristus telah menyelesaikan tuntutan Taurat. Bukan cuma Kristus memberikan teladan suara. Tetapi juga Kristus menyediakan penerimaan. Di ayat kita Yesus berkata begini. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Secara proses belajar. Yesus tahu proses belajar itu pasti jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tidak ada orang belajar tidak pernah jatuh. Ada di sini yang anaknya belajar jalan tidak pernah jatuh? Tidak ada. Namanya belajar pasti jatuh suara. Makanya Yesus berkatanya begini. Belajarlah kepadaku. Proses belajar dan Yesus berkata dia lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Bukan. Lemah lembut itu antaranya begini. Kalau dalam filsafat Yunani maupun di dalam Alkitab. Lemah lembut itu begini suara. Antara orang yang marah terus. Digitikin marah, digitikin marah. Dengan orang yang tidak pernah marah sama sekali. Lemah lembut itu ada di situ. Ketika kita belajar bersama dengan Tuhan. Tuhan itu akan menjaga keseimbangan. Karena dia punya kasih karunia dan kebenaran. Dia akan speak in the truth. Tetapi in love. Dia akan merangkul kita dengan kasihnya. Sekaligus mendisiplin kita dengan keadilannya. Tetapi dia juga rendah hati suara. Dia rendah hati karena dia memang pernah berada dalam posisi seperti kita. Saudara yang tidak pernah miskin. Saudara itu akan sulit untuk memahami orang lain yang miskin. Saudara disini ada yang pernah tahu. Bahwa orang-orang zaman dulu sebagian orang seperti saya. Kalau ambil pasta gigi odol. Itu mencetnya harus dari bawah. Terutama odolnya yang logam itu. Harus dari bawah. Kalau dari tengah dimarahin orang tua. Harus dari bawah dipancat-pancat-pancat-pancat. Begini kalau sudah tidak bisa keluar. Yang dilakukan digigit-gigit gini. Setelah digigit-gigit itu nanti digigit gini. Dipukul-pukul ya. Tetap tidak bisa. Akhirnya dibuka. Digunting. Setelah digunting. Dibuka gini kan. Terus kita sikai gigi lagi. Nanti kalau sudah tidak ada yang bisa dikais-kais. Yang dilakukan apa saudara? Ditaruh di air. Di gelas. Disimpen. Karena masih ada rasa pedesnya dikit di situ. Sehingga besok kalau mau. Sikai gigi tidak punya odol lagi. Tinggal kumur-kumur pakai itu. Saudara yang tidak senyum. Ekonominya itu pasti tidak lemah. Cuma selera humornya lemah. Kalau sudah tidak ada sama sekali yang dilakukan apa? Cari genteng. Cari batu bata. Diancurin batu batannya. Gentengnya. Terus diambil digosok-gosok gini. Yang pernah ngalami seperti saya katakan ini. Tolong angkat tangan. Supaya saya tidak merasa sendirian. Karena saya tampaknya berada di gereja yang keliru ini. Siapa di sini saudara? Yang pernah kalau mandi itu hiburannya itu sederhana banget saudara. Ambil gayung di kamar mandi. Gayungnya dimasukin di dalam. Terus dibuka dikit keluar. Itu sudah senengnya setengah mati saudara. Buka. Itu sudah kayak ada di surga. Saudara kalau tidak pernah miskin. Saudara tidak bisa menghargai yang begini-begini. Dan Tuhan itu sudah ngalamin semuanya. Makanya dia itu menerima kita apa adanya saudara. Saya mau katakan demikian. Tidak peduli seberapa keras kita terhempas. Kita tetap akan jatuh pada tangan Kristus yang lembut. Saya tahu. Life is tough. Life is so complicated. Kadang kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kadang kita merasa kita ini gak layak untuk dikasihi Tuhan lagi. Karena semua kejatuhan-kejatuhan kita. Saya tahu untuk beberapa orang membayangkan. Melewati satu hari saja. Itu susahnya setengah mati. Membayangkan harapan ke depan saja sakit. Karena takut dikecewakan untuk kesekian kalinya. Saya tahu untuk beberapa orang diantara saudara yang datang hari ini. Saudara sudah berkata. Aku mau nyerah deh. Aku mau nyerah dengan pergumulan pernikahanku. Aku mau nyerah deh dengan pergumulan bisnisku. Aku mau nyerah deh dengan pergumulan dosaku. Aku gak layak dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara berkata. Tuhan aku gak kuat. Kapan terakhir kali malam-malam. Saudara itu bisa tidur aja. Saudara sampai nangis bersyukur kepada Tuhan. Kapan terakhir kali saudara bisa duduk. Malam-malam dan berkata begini. Tuhan seharian ini capek luar biasa. I'm so tired. Bersyukur. Aku bisa menutup hari ini bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir tiap malam engkau kehabisan energi. Karena Tuhan mengecar kita setiap hari. Supaya kita bersandar terus kepada dia. Itulah sebabnya kita mengatakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya. Ramatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Saya ingin berkata kepada suara begini. Yuk melangkah lagi yuk bersama Tuhan. One step at a time. Only one step at a time. Sebuah lagu lama. Yang dalam terjemahannya kurang pas. Karena terjemahannya menyanyikannya begini. Setiap saat selalu ikut Yesus. Dalam bahasa aslinya bukan itu. Dalam bahasa Inggrisnya. One step at a time. Only one step at a time. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Mengambil dua langkah. Sudah cukup berat untuk saudara. Menjalani satu hari. Sudah sangat berat untuk saudara. Tapi sore hari ini saya ingin berkata. Kristus telah menyelesaikan persoalan kita yang terbesar yaitu dosa. Dan dia telah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar yaitu maut atau kematian. Jangan takut. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan saya akan tutup dengan kalimat ini. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Selama kita berjalan bersama gembala agung yang menyerahkan nyawannya bagi kita. Maka lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman. Saudara mungkin sekarang berada di dalam lembah kekelaman. Saudara akan tetap aman bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan mundur. Jangan menyimpang. Kalau saudara tidak kuat lagi duduk di situ. Tuhan akan duduk di sebelahmu dan berkata. Take a rest. It's okay. Kalau saudara mau nangis Tuhan akan berkata. Tidak apa-apa nangis. Kalau saudara mau marah sama Tuhan. Tuhan akan peluk saudara dan berkata. Tidak apa-apa tumpahkan kemarahanmu kepada aku. Karena Tuhan paham perasaan-perasaan kita. Mari kita duduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih.